Buset dah, ini telah genzel-gencarnya ngeluarin hape baru ya Itu jangan buka nih Setelah ngerosak pasar hape 1 jutaan dengan ETHN 23-nya Kali ini anak Translation Holding itu pengen ngerosakin pasar hape layar lengkung juga Katanya si ETHN 23 Plus ini bakal jadi hape layar lengkung termurah di dunia dan akan rilis 10 September ini Buset, namanya berani ikut Samsung Ono aja ya Untuk speknya sih lumayan Layarnya menggunakan pani Super AMOLED Full HD Plus dengan kelukungan 59 derajat dan 93% Ultra High Screen to Body Ratio Katanya, widih, sagap banget ya Tapi ada yang lebih cakep lagi nih, apa? Bukan dulu dong pastinya Yang cakep itu fingerprint-nya udah ada under display alias dalam layar loh Untuk kameranya sendiri agak grege ngeliatnya Karena cuma punya 2 kamera belakang yaitu 50MP kamera utama dan depth sensor Bapak coba Untuk kamera depannya sendiri 32MP Udah cukup bagus ya sebenernya Tapi yang bikin grege-grege itu kenapa desain kameranya gitu banget Bagus enggak? Jelek norak iya Lagi itu kamera belakang untuk lereng Besar bener modulnya Sedangkan untuk dapur pacunya, ATL F23 Plus ini menggunakan audiso T616 ditemani dengan penyimpan 256GB dan RAM sebesar 8GB Untuk baterainya sendiri berkapasitas dari WMH dengan dukungan 18W fast charging Untuk harganya sih katanya lebih murah daripada kali ini Fenix 030 5G ataupun Realme 11 Pro Bila spesifikasinya gitu keserahan harganya mungkin 2 jutaan kecil kali ya Yang gabut coba tebak harganya di kolom komentar